Kita akan disusulkan barang bukti yang sedang disusulkan untuk tetap. Pemusahaan ini, pemusnahan barang bukti periode Oktober sampai Desember. Ada pun barang bukti yang disusulkan, narkotika jenis sabu seberat 238,99 gram dengan isian dari 3 gram perkara. Kemudian narkotika jenis ganja seberat 12,54 kilogram dengan isian dari 3 perkara. Kemudian pertinian ada 5 perkara. Dan kemudian nanti perkara tidak di dana umum lainnya, ada 1 perkara. Saya hormati Bapak Tanjali, yang saya hormati Bapak MWB dari KM, yang saya hormati Bapak KPU Narkoba, yang mahu diri dari Torek, yang saya hormati Bapak MWB dari KMN, yang mahu diri dari Dina Kejatan, dalam hal pemberantasan narkotika, sehingga inilah hasilnya, cara sudah ikrah, untuk pelaku sudah dihukum badan, dan ini barangnya kita musnahkan. Saya akan sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu bentuk komitmen kita dalam hal pemberantasan narkotika. Di bawah, kita akan sentiasa di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Jadi kita pada hari ini melaksanakan acara pemusuhan barang bukti di mana kita telah melaksanakan eksekusi terkait barang buktinya sebanyak hari ini ada 283 gram sabu-sabu kemudian ada 12 kilogram ganja ada beberapa buku togel kemudian ada senjata tajam ya, satu di mana kegiatan ini adalah salah satu dari fungsi dan tugas kami selaku jaksa, selaku esektor di mana untuk binanda badannya sudah dilaksanakan dan ini hari ini adalah pelaksanaan terkait barang buktinya ini periode dari bulan Oktober sampai Desember jadi kebusunaan barang bukti yang pada hari ini adalah yang terbesar adalah perkara narkotika disini kita bisa melihat lah betapa karo ini masih banyak peredaran narkotika ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam hal penegakan hukum terkait adanya pemberantasan pindahan-pindahan narkotika ke depan kita mengimbau kepada masyarakat supaya dari sejak dini kita harus apa namanya membina lah masing-masing keluarga memperhatikan supaya keluarga ini bisa terhindar dari pengaruh narkotika kita selaku aparat penegakan hukum mengimbau kepada masyarakat supaya narkotika ini adalah ada satu pemahaman lah narkotika ini adalah zat yang sangat berbahaya yang merusak generasi muda jadi ke depan kita akan semakin berkomitmen untuk melakukan pemberantasan kaitan narkotika ini terima kasih terima kasih